ok, pertama kita masuk ke google klik aja google setelah itu kita login mengenai konnya guru login tulis ke namanya guru setelah itu tiba-tiba tiba-tiba .sch .id masukkan passwordnya ok, selanjutnya buka bagaimana lalu disini ada yang kotak 9 kita klik classroom untuk menggunakan google classroom klik classroom nah kita klik seperti ini cari kelas bapak ibu guru masing-masing misalkan 5D 5D disitu ada forum ada tugas kelas ada anggota yang lain itu bisa oke kita input anggota yang kita undang guru pengajar di kelas 5D siapa aja diundang dulu misalkan guru dia kita undang keluar kelasnya kelas siapa lagi guru pengajaran di kelas 5D kita undang dulu nanti dapat undangan via email lalu lalu anak-anak ibu kita undang supaya semuanya masuk ke kelas 5D ini seperti hari aja gitu biasa di sekolah anak-anak datang masuk ini masuk kelasnya itu disini melalui virtual online oke langsung semua juga bisa ikuti ke satu atau kalau kita kasih kode yang gini kalau undang siswa menggunakan kode nanti anak-anak tinggal buka google google classroom terus gabung kelas masukin kode yang gini disini kita bisa kasih informasi pokoknya di forum itu buat kita diskusi sama anak-anak kita bisa kasih informasi nanti ya ada komentar disitu bisa buat kelas berapa atau siapa aja mungkin kita kasih arahan bisa contoh disini saya mau kasih info buat besok hari Senin jangan saya jemukan tentang apa tentang penyakit penular ini terus bisa ditambahkan deskripsi nya terus bisa ditambahkan deskripsi nya sesuai dengan pelajarannya sesuai dengan pelajarannya masing-masing lalu itu bisa kirim di youtube dari google drive juga bisa yang sudah tersimpan di google drive di youtube juga bisa ini 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 saya nyari dari google drive drive yang lebih tinggal saya upload google drive saya masukin lagi kemarin saya di kelas 5A saya tinggal ambil dari situ dan saya taruh ke 5D jadi jadi gak perlu bikin ulang yang udah ada materinya kalau sama jadi gak masukin aja udah tinggal posting nanti anak-anak bisa baca semua kalau di pada join apa tugasnya apa instruksinya ini tugas kelas bisa dibuat quiz quiz bisa tugas bisa materi tinggal di isi judulnya ke kanunnya terus misalkan pada google form tinggal masukin google formnya bikin kita tulis judulnya ternyata 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 jadi nanti anak-anak disini kayak masuk di kelas biasanya aja masuk ke kelas lihat materi yang disajikan sama gurunya kita lihat terus ada tugas-tugas ada pertanyaan tanya jawab atau diskusi bisa langsung disini terlihat kalau ada data maka ada yang mau dilakukan dari komputer atau handphone bisa langsung jadi ini kelas kelas normal itu ada quiznya tugasnya yang saya kasih pakai jempol disitu bisa untuk kelas berapa aja untuk semua siswa atau dicunjukkan ke beberapa siswa juga bisa terus nilainya beberapa bisa dikasih jangka waktu bisa dikasih topik misalkan guru kelasnya mau lagi tema 1 baru ntar data file ini semua di tema 1 jadi kayak di login folder itu buat penilaian, rubric karena saya bisa pakai penilaian karena cuma refleksi jadi saya gak ada penilaiannya jadi gak usah penilaian kalau mau ada penilaian tinggal dibuatkan rubricnya guru kelas yang bisa sama bikin rubric pasti kalau itu bisa dijadwalkan bisa langsung di posting atau dijadwalkan karena saya maunya tugas ini setelah kita meet online meeting online jadi saya jadwalkan besok jam 11 pakai review goalnya kan jam 10 sampai jam 11 karena abis jam 11 anak-anak udah belajar baru kita kasih pertanyaan-pertanyaan dan langsung bisa jawab tapi kalau mau masuk dikasih tugasnya sekarang terus besok lagi bisa langsung aja juga bisa pas nanti milahnya keluar udah itu aja kalau untuk google classroom mudah, simple gak ribet sebenarnya kalau duit nah sekarang google meet untuk kita meeting online sama anak-anak tinggal buat atau bagi video yang kita mau buat ya jadi buat judulnya misalkan aku aku terserah judul meet online misalkan kejokan kelas 5D jadi gitu saat ini saya ketik panjang aku terserah mau judul berapa kalau udah tinggal langsung deh disitu bisa diaktifin gambarnya seorangnya saya jemukan dulu mikrofon dan lainnya kalau boleh mengetik terus tinggal anda udah mulai jangan gitu kemana linknya bisa disalin bisa di share kalau tuaksa kalau kalian tinggal klik link itu langsung gabung ke video call sama guru-guru bisa seratus anak intinya pesertanya bisa begitu banyak kita bisa rekam jadi ada yang bisa teknologi bisa direkam disini untuk letaknya jadi foto anak-anak nanti bisa kelihatannya kemudian anak-anak yang gak sempet klik link bisa pakai rekaman belajaran udah setelah itu presentasi mau semua layar atau gini atau sebagian jendela kalau semua layar yang kayak sekarang saya ini semua layar yang dilihat ke saya semua bisa kebaca bisa dilihat sama siswa kalau mau jendela harus dibuka dulu mana yang mau di presentasikan misalkan pkt pkt yang mana saya buka dulu agar lebih cepat saya buka langsung melayang jadi tinggal klik selayang nanti terima kasih 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 jaga saya mengganti papan tulisnya pakai Hai bicara secara langsung itu tidak boleh salah atau di rumah depan tulis sebelumnya sambil di depan tulis di rumah itu nggak apa-apa itu aja cukup kalau udah bisa di stop sharing terus rekamannya jangan lupa dimatikan dulu nanti nanti hasil rekamannya masuk ke Google Drive yang ada di akun guru bisa di download terus bagikan ke yang belum ada itu ada yang Google Meet sama Google platform tadi udah untuk raya lebih lanjut boleh jatuh nih atau bisa ya ini ini tadi hasil rekaman bisa kita buka eh kalau dan kurang jelas mungkin bisa nyari di tutorial yang lebih jelas di YouTube atau dimana silahkan yang yang baru bisa dikasih semangat seperti ini karena saya juga masih belajar baru nyoba makanya juga saya kotak-kotak sendiri mungkin pakai bubun juga bisa coba-coba sendiri nanti kalau ada penemuan-penemuan yang baru-baru yang baru boleh di-sharing ke semuanya terima kasih di-sharing ke semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati